Dia bilang sebetulnya, itu yang harus dirimu saya, tetapi urus saya juga. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Balikpapan menggelar dialog publik yang mengangkat tema KPK dalam genggaman penguasa. Dialog publik tersebut berlangsung di conference room Universitas Balikpapan yang dihadiri oleh aktivis dan pengurus BEM dari sejumlah universitas atau perguruan tinggi yang ada di kota Balikpapan. Hadir sebagai narasumber dalam dialog publik tersebut yakni Dr. Piatur Pangaribuan, Rektor Universitas Balikpapan, Insinyur Nurdin Ismail, Ketua DPD Laki Kaltim, Adi Supriyadi, Pengamat Politik, dan Rinto SH dari LKBH Universitas Balikpapan. Dialog publik tersebut dilaksanakan dalam menyikapi revisi Undang-Undang KPK yang dianggap akan dapat melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ketua HMI Cabang Balikpapan. Kami menganggap perlunya adanya diskursus-diskursus yang kemudian melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang intelektual. Kami dari HMI Cabang Balikpapan tentunya tidak hanya menggunakan metode-metode asimasa untuk turun ke jalan, tapi ada langkah-langkah intelektual yang kemudian kami lakukan. Dengan mengundang BEM sebalik papan, kemudian aktivis-aktivis sebalik papan, dan kemudian narasumber yang tentunya kompeten di bidang untuk bagaimana kemudian kita mengkaji terkait, terutama dalam hal Undang-Undang KPK. Tapi di sini tentunya bukan berarti bentuk penolakan secara utuh mengenai Undang-Undang KPK, tapi kita sepakat bersama bahwa segala bentuk produk hukum yang kemudian melemahkan KPK itu harus kita tolak bersama. Sementara itu Ketua DPD Laki Kaltim Insinyur Nurdin Ismail mengatakan, penguatan KPK perlu untuk dilaksanakan dan segala bentuk yang dapat melemahkan KPK harus ditolak dan menjadikan koruptor musuh bersama sehingga negara Republik Indonesia akan bebas dari korupsi. Harapan kami tadi muncul penggiat-penggiat antikorupsi, kenapa? Karena untuk Indonesia bebas korupsi ini mesti tumbuh semangat dari masyarakat, menjadikan koruptor itu musuh bersama. Sehingga tadi kita menolak segala bentuk termasuk Undang-Undang yang melemahkan KPK. Kita ingin penguatan KPK ke depan, sehingga negara yang kita cintai ini bebas korupsi. Acara dialog publik tersebut juga ditandai dengan pernyataan sikap yang disampaikan oleh para peserta dialog publik. Oke ganteng. Tim Liputan, TV Beruang melaporkan. Kami, penggiat antikorupsi Balikpapan, Kami, penggiat antikorupsi Balikpapan, Menyatakan, Menyatakan, Satu, Satu, Menolak pelemahan KPK, Menolak pelemahan KPK, Dua, Dua, Mendesak Presiden Republik Indonesia, Mendesak Presiden Republik Indonesia, Untuk segera menerbitkan, Untuk segera menerbitkan, Perbu, Perbu, Untuk membatalkan, Untuk membatalkan, Undang-undang yang melemahkan KPK, Undang-undang yang melemahkan KPK, Hidup mahasiswa, Hidup, Hidup mahasiswa, Hidup, Hidup masyarakat Indonesia, Hidup,